Intro Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel youtube Mama Selin Di video kali ini aku mau mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dekat tanaman hias Bougainville Melihat beberapa jenis Bougainville yang Mama Selin rawat Dan tentunya tips perawatan tanaman Bougainville agar tumbuh sehat dan berbunga sepanjang masa Bunga Bougainville atau yang biasa disebut juga dengan bunga kertas Merupakan salah satu jenis bunga yang cukup populer di Indonesia Warna bunga yang sangat cerah menjadi salah satu faktor keindahan dan daya tarik dari jenis bunga yang satu ini Maka tidak heran jika bunga ini banyak diminati oleh pecinta tanaman hias Bunga Bougainville memiliki ciri khusus di mana terdapat batang yang keras dan berduri tajam Serta bercabang-cabang teman-teman Biasanya batang bunga Bougainville ini memiliki tinggi kurang lebih 5 hingga 15 meter Bunganya memiliki bentuk yang kecil dan memiliki 3 kelopak Dan di setiap satu bunga ini pasti memiliki daun pelindung dengan ukuran yang besar Bunga Bougainville sangatlah tipis teman-teman Maka dari itu tidak heran jika sering disebut sebagai bunga kertas ya Dan biasanya juga bunga Bougainville ini akan menggugurkan daun-daunnya ketika sedang berbunga teman-teman Dengan begitu teman-teman hanya akan melihat bunganya saja dan dilengkapi dengan daun pelindung Bunga ini memiliki banyak warna sesuai dengan jenisnya Ada yang berwarna merah, merah muda, kuning, ungu dan juga berwarna putih Ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk menjadikan tanaman hias Bougainville Bisa menghiasi atau mempercantik rumah kita teman-teman Yang pertama kita jadikan sebagai bonsai Kita bisa menanamnya di pot yang lucu, yang unik Di sini kebetulan aku menggunakan pot teraso Bisa juga menggunakan pot plastik seperti ini teman-teman Nah kalau misalkan kita jadikan sebagai bonsai Untuk ranting-ranting yang akan menjulur atau menjuntai ke atas Itu hendaknya dipotong saja Supaya dia tetap kecil Kemudian bentuknya bulat dan dipenuhi dengan bunga Yang kedua bisa dijadikan sebagai tanaman hias rambat teman-teman Jadi untuk beberapa jenis tanaman hias Bougainville Ini bisa dirambatkan Caranya adalah dengan mengikat sulur atau tangkai yang menjulang ke atas Sesuai dengan keinginan kita teman-teman Jadi ini kebetulan aku sedang mengikat batang yang sudah panjang gitu ya Ke atas Untuk tempat rambatannya aku menggunakan tali Tapi sebenarnya lebih baiknya itu menggunakan besi ataupun kawat Supaya lebih kokoh Dan rencananya tanaman Bougainville ini Akan aku rambatkan sampai ke balkon kamar atas teman-teman Dan ini adalah tanaman Bougainville yang Mama Celine rambatkan Di rumah desa dan juga rumah singgah Rogo Jampi Selanjutnya kita akan melihat beberapa jenis tanaman hias Bougainville Yang Mama Celine tanam di rumah ya teman-teman Yang pertama aku punya bunga Bougainville Bambino Baby Lauren Jenis bunga yang satu ini memiliki warna keunguan yang agak mencolok teman-teman Kemudian untuk bunga yang sendiri itu lebih kecil dibandingkan bunga Bougainville yang biasa Daunnya berwarna hijau dan kebetulan pada saat aku ambil videonya Ini tuh lagi mekar-mekarnya teman-teman Jadi untuk bunganya tuh sedang banyak sekali ya Untuk tanaman ini aku beli di kios bunga Ganong Harganya Rp40.000 per polybag Aku beli sekitar 3 bulan yang lalu Yang kedua adalah bunga Bougainville Baby Victoria Salah satu jenis bunga kertas yang mekar sepanjang tahun adalah jenis Bougainville Baby Victoria Jenis yang satu ini memiliki warna magenta dan keunguan yang cantik cerah dan juga mencolok Tanaman Bougainville yang satu ini sangat pas sekali ditempatkan di desain taman rumah minimalis Karena warna bunganya yang bagus Ditambah juga dengan warna daunnya tuh juga lucu teman-teman Warnanya kuning campur dengan hijau Yang ketiga adalah bunga Bougainville California Gold Jenis bunga yang satu ini memiliki warna kelopak bunga yang bergradasi dari emas ke jingga Jenis Bougainville satu ini juga memiliki sifat menggugurkan bunganya dengan cepat tak lama setelah bunga-bunganya bermekaran Salah satu spesies dari jenis Bougainville ini juga termasuk tipe bunga kertas kuning yang paling digemari Lanjut ke bunga Bougainville Cherry Blossom Tapi sebenarnya aku agak bingung ya Ini tuh Cherry Blossom atau Sakura gitu Karena aku dulu belinya tuh Sakura teman-teman Tapi aku lihat di Google Itu yang jenis Cherry Blossom tuh seperti ini Nah kalau misalkan ini jenis bunga-bungainville Cherry Blossom Dia memiliki kelopak berwarna merah muda Terkadang warnanya tuh sangat pudar hingga mendekati warna putih Varietas jenis bunga yang satu ini juga termasuk bunga yang terus mekar sepanjang tahun Dan ini aku juga punya bunga Bougainville jenisnya seperti ini teman-teman Aku gak tau ini namanya apa Karena aku cari-cari juga gak ketemu namanya Warnanya seperti ini Jadi dia tuh warnanya merah Fanta Tapi agak ngedoft dan juga agak gelap Ini waktu itu aku beli di kios bunga Lestari Flora di Pak Min Aku lupa harganya berapa Tapi sekitar 30-40 ribu rupiah Yang paling menarik dari tanaman Bougainville ini Adalah daunnya teman-teman Jadi daun pada saat muda itu warnanya itu orange Kemudian ada hijau-hijaunya Nah seperti ini Nanti kalau misalkan daunnya itu sudah tua atau sudah lama Dia akan berubah menjadi hijau seperti ini Bougainville yang satunya lagi aku juga gak tau namanya apa Tapi dia warnanya hampir sama dengan yang barusan teman-teman Cuman ini warnanya lebih ke orange gitu ya Nah seperti ini bunganya juga banyak banget pada bagian ujung Tapi untuk daunnya sendiri itu agak lebar Kemudian putik yang baru muncul itu warnanya orange Jadi lama-kelamaan dia akan berubah menjadi warna Fanta Tapi lebih ke orange-an Gimana yang ngomongnya ya Pokoknya ini salah satu jenis Bougainville Kalau misalkan teman-teman ada yang tau Bisa tulis di kolom komentar ya Ini tuh namanya Bougainville apa Terima kasih telah menonton! Dan yang terakhir aku punya bunga Bougainville Alessandra Dengan daun Farigata teman-teman Taman teman-teman akan jauh lebih cerah dan juga elegan Dengan jenis bunga Bougainville Alessandra Karena warnanya yang cerah Dan juga bunganya tuh rimbun banget teman-teman Ketika bermekaran Tapi perlu diketahuin bahwasannya jenis yang satu ini Memiliki sifat menggugurkan daunnya pada waktu-waktu tertentu Sehingga kadang kalau misalkan kita lihat itu 90% itu kebanyakan bunga ketimbang daun teman-teman Untuk bunga Bougainville Alessandra daun Farigata Aku punya dua warna Yang pertama adalah warna ungu seperti ini Dan yang kedua adalah warna putih Kedua warna ini sama-sama cantik banget Yang ungu itu seperti bunga sakura yang sedang bermekaran Sedangkan yang putih seperti kapas teman-teman Bunga Bougainville ini selalu Mama Celine rekomendasikan Ketika ada teman-teman yang tanya Bougainville jenis apa yang harusnya aku tanam Seperti itu ya Jadi aku udah punya beberapa pot atau beberapa pohon Bougainville jenis Alessandra Dimana Bougainville jenis Alessandra ini Aku tanam di rumah Banyuwangi Rumah Rogo Jampi Dan juga di rumah desa Sampai-sampai orang yang berkunjung ke rumah aku Karena Mama Celine punya homestay gitu ya Jadi di pelataran homestay itu banyak banget bunga Bougainville-nya Selalu bilang seperti ini Jual bibitnya enggak? Tapi sampai sekarang aku masih belum bisa bikin bibit bunga Bougainville teman-teman Karena selama ini hanya beli-beli aja untuk bibitnya Kemudian dirawat dan jadilah besar seperti ini Untuk bunga Bougainville Alessandra daun variegata Sering sekali kita jumpai di kios-kios bunga Jadi seluruh kios bunga insya Allah akan jualan tanaman Bougainville ini Karena mudah sekali perawatannya Dan untuk harganya pun masih terjangkau teman-teman Untuk satu polybagnya harganya sekitar Rp40.000-Rp50.000 Tergantung besar kecilnya pohon Bougainville tersebut Selanjutnya kita masuk ke bagian perawatan Bougainville ya Tanaman hias Bougainville sering sekali diminati oleh para pecita bunga Karena dia mudah sekali perawatannya Salah satu perawatannya adalah Yang pertama teman-teman harus menempatkan atau meletakkan tanaman Bougainville Di tempat yang terkena sinar matahari langsung Karena tanaman hias ini adalah tanaman hias berbunga Dan tanaman hias berbunga itu suka sekali dengan sinar matahari Jadi kalau misalkan teman-teman letakkan bunga Bougainville Di tempat yang teduh Niscaya dia tidak akan berbunga Kalaupun berbunga pasti berbunganya itu cuma sedikit teman-teman Jadi harus full sinar matahari Yang kedua adalah dengan melakukan pemupukan secara teratur Di sini Mama Selin menggunakan pupuk NPK setiap 2 minggu sekali Dengan takaran 1 pot tanaman Bougainville sebesar ini Itu aku beri 1 sendok makan pupuk NPK Kalau misalkan teman-teman mau dicairkan itu juga bisa Dengan cara mencairkan 1 sendok makan pupuk NPK Dicairkan ke dalam 5 liter air Kemudian disiramkan pada tanaman Bougainville Nah kalau pupuk NPKnya itu dicairkan Teman-teman bisa melakukannya setiap 1 minggu sekali Kalau ditaburkan teman-teman bisa mengulanginya lagi setiap 2 minggu sekali Tapi kalau aku lebih seneng aku taburkan saja teman-teman Supaya nggak ribet mencairkan pupuknya ya Setelah ditaburkan jangan lupa disiram Kalau bisa pada saat menaburkannya itu Jangan terlalu dekat dengan pohonnya di bagian pinggir pot saja Yang ketiga adalah dengan melakukan pemangkasan atau pemotongan Pada tanaman hias Bougainville Tanaman hias Bougainville ini Kalau misalkan tidak kita rapikan atau kita tidak potong Itu dia akan menjalar kemana-mana teman-teman Dan tentunya bentuknya tidak teratur ya Apalagi kalau misalkan teman-teman ingin menjadikannya sebagai tanaman hias bonsai Jadi memang harus sering-sering ditata atau dirapikan Untuk batang-batang yang tidak diperlukan Jika terserang hama penyakit Teman-teman juga bisa menyemprotkan Insektisida dengan merek risotin pada tanaman hias Bougainville Tapi selama ini Mama Celine tidak pernah mendapati tanaman hias Bougainville itu Terserang kutu putih, kutu hitam, ataupun belalang dan lain-lain teman-teman Jadi selama ini aman-aman saja merawat Bougainville Kalau mau disemprot ya disemprot Kalau enggak ya enggak apa-apa teman-teman Dan untuk penyiraman Lakukan penyiraman setiap hari Untuk tanaman hias Bougainville sebesar ini Tapi kalau misalkan teman-teman punya Bougainville masih kecil Bisa dilakukan penyiraman dua hari sekali Atau ketika media tanamnya sudah mulai mengering Karena jenis tanaman hias Bougainville ini adalah tanaman yang tidak rewel Jadi untuk media tanamnya itu Sembarang saja teman-teman Asalkan tanah gitu ya Kalau misalkan kepingin yang subur Itu bisa menggunakan campuran Dua tanah Satu sekambakar Dan juga satu kompos atau satu kohe Oke teman-teman itu tadi kegiatanku kali ini Jalan-jalan ke rumah gitu ya Melihat beberapa jenis tanaman hias Bougainville Mengenal lebih dekat tanaman hias Bougainville Dan juga mempelajari bagaimana cara merawat Bougainville Agar tumbuh sehat dan tentunya rajin berbunga Terima kasih banyak sudah menemani Dan kalau misalkan teman-teman suka dengan video aku yang satu ini Mohon dukungannya ya Dengan cara like, share, dan subscribe Sampai ketemu lagi ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax